Intro Di video kali ini teman-teman Bang Deso mau berbagi cara bagaimana untuk memasang peta offline di aplikasi Navionic Boating HD Sekaligus disini kita akan mengupdate peta Asia yang versi terbaru Jadi sebelum kita ke tutorialnya disini teman-teman download bahan terlebih dahulu yaitu disini ada set archiver kalian download di Google Play Store Langsung ini kita buka Selanjutnya disini Bang Deso sudah mendownload file-file peta dan juga aplikasi di folder download Jadi untuk filenya teman-teman nanti bisa Instagram ke Bang Deso atau langsung ke WA juga bisa Jadi disini Bang Deso menggunakan Android 13 di handphone ini Kita coba install Boating HD Oke kita izinkan aplikasinya untuk menginstal Jadi untuk Android 13 Spotting HD ini sama sekali tidak bisa dibuka Kita coba seperti apa Nah ini kita klik buka Nah maka aplikasinya ini sama sekali tidak bisa dibuka teman-teman Nah seperti ini Jadi jika kita klik nah dia akan deck seperti ini Karena di Android 13 Boating HD ini tidak bisa dibuka Kita klik uninstall seperti ini Oke selanjutnya disini kita buka set archiver Nah disini ada Asia Africa HD Ini support untuk semua versi Android Ini kita klik install Oke selanjutnya kita buka Nah ini sudah kebuka aplikasinya Oke ini sudah kebuka seperti ini Lanjut kita keluar aplikasi Asia Africa HD Kemudian kita buka sheet archiver lagi Nah kemudian kita klik di folder download Disini ada Asia Map Ini kita klik satu kali seperti itu Kemudian klik lihat Nah disini kita tunggu Nah ini ada file Navionic Kita klik di file Navionic Kemudian klik lagi Di folder boating Nah kemudian Kalian klik di bagian Titik 3 Pilih banyak Kemudian centang di Ini Di centang Kemudian disini Pilih semua Nah seperti ini Kemudian kalian tekan di layar Dimana saja Tahan Kemudian disini Klik salin Nah ini kita klik Di bagian panah ini Oke selanjutnya disini Kita masuk di folder Navionic Nah disini ada Marine Australia Asia Africa D Klik lagi Kemudian kita tempel disini Nah ini kita klik Lakukan ke semua file Lalu klik ganti Nah ini kita klik lagi Menjaga layar Tetap menyala Oke selanjutnya Ini proses penyalin Jadi ini kita tunggu Sampai selesai Nanti videonya akan di skip Karena lumayan lama ini Oke teman-teman Ini sudah selesai Menyalin Selanjutnya kita klik home Dan kita buka lagi Aplikasi Asia Africa D Oke kita klik yes Atau not now Tidak masalah Ini hanya untuk Location service Oke kita coba zoom Nah ini sudah muncul Titik-titik kedalaman Kita gunakan sonar Oke kita coba zoom out Nah seperti ini teman-teman Ini sudah berhasil Jadi untuk cakupan Petanya disini Sampai ke Sri Lanka Full Indonesia Juga disini Malaysia Vietnam Sampai ke Jepang Nah intinya Ini untuk Asia Tenggara Jadi buat teman-teman Yang mau peta Wilayah Asia Tenggara Seperti ini Nanti teman-teman Bisa DM ke Instagram Bangdeso Atau langsung ke WA Oke teman-teman Jika kalian punya pertanyaan Tulis di kolom komentar Sekian Dan semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih.